Oke guys kembali lagi dengan saya Fennec BR, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari anime Isekai Nonbirinoka. Video ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya jadi saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Hari festival pun akhirnya sudah dekat sehingga komito persiapan festival yang diisi oleh para petugas sipil mulai menjadi sangat sibuk. Dari waktu ke waktu mereka membicarakan tema untuk festival namun tak kunjung menemukannya. Seringkali mereka ribut sendiri oleh karenanya sehingga Hiraku menjadi harus mengadakan voting untuk menentukannya. Semua orang pun kemudian menuliskan ide masing-masing ke sebuah kertas yang akan diundi oleh Hiraku dan hasilnya ada ala turnamen seni bela diri. Hiraku pun sangat terkejut mengetahui adanya orang yang mengusulkan hal seperti itu namun membatalkannya juga tidak mungkin lagi karena sudah dilihat banyak orang. Dengan begitu tema festival pun sudah ditentukan dan langsung diumumkan ke seluruh penduduk desa. Suasana pun langsung berubah dalam sekejap dengan semua orang mau bersiapkan diri berlatih keras terbakar api semangat. Rurusi, Tia, dan Flora menjadi lebih sering menggunakan sihir penyembuhan karena adanya banyak yang terluka. Florem dan para gadis petugas sipil menjadi sering berkumpul di pagi hari untuk melakukan lari pagi sedangkan para kadal menjadi sering berpuru di hutan membantu para Helhorn. Para Valkyrie terbang lebih cepat dari biasanya bahkan para dwarf juga melatih otot dengan mengangkut tong air berkeliling. Begitulah semua orang memiliki cara tersendiri dalam latihan mereka. Bagaimanapun itu tidak menimbulkan masalah tapi tiba-tiba Hakuren meminta izin kembali untuk berlatih. Ternyata dia juga ingin berpartisipasi dalam turnamen sehingga Hiraku pun langsung mencoba menghentikannya karena ras naga jelas merupakan ras terkuat yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Hiraku memintanya untuk menjadi wasit, meyakinkannya dan untungnya Hakuren bersedia. Namun berbeda dengannya, Lasti menolak ketika Hiraku meminta hal yang sama. Dia bersih keras ingin ikut dalam turnamen sehingga Hiraku pun harus berusaha keras membujuknya. Hiraku pun mulai dengan bertanya padanya apa pernah bertarung melawan Hakuren dan Lasti menjawab pernah meski selalu kalah. Hiraku pun bertanya lagi apa bertarung dalam bujuk naga dan Lasti pun menjawab iya. Apa pernah bertarung dalam bujuk manusia dan Lasti pun menjawab sepertinya pernah. Dan masuk ke inti pembicaraan, Hiraku pun kemudian memintanya untuk mengambil bagian dalam pertarungan pertunjukan melawan Hakuren. Hiraku pun menjelaskan jika itu hanyalah satu pertarungan pertunjukan saja yang dilakukan para profesional dan mendengar itu pun Hakuren tampak malu karena secara tidak langsung sedang dipuji. Dia langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang dan Lasti pun akhirnya juga menyetujuinya. Hiraku pun kemudian meminta mereka lagi sekaligus menjadi wasir dan keduanya pun akhirnya setuju. Dengan begitu masalah ketidakseimbangan kekuatan pun berhasil diatasi dan sementara itu pertengkaran pun kemudian terjadi antara kedua ibu rumah tangga. Benar saja bibor musuhan antara Rurusi dan Tia memanas kembali hingga membuat Hiraku mencemaskan kedua anaknya. Mengesambingkan itu, adapun turnamennya sendiri akan dibagi menjadi tiga divisi yaitu yang pertama adalah divisi rakyat jelata yang akan diisi oleh para manusia binatang dan petugas sipil termasuk Frau Rem. Yang kedua adalah divisi prajurit yang akan diisi oleh para elf gunung, glove, blizzardman, oni, dan high elf. Selanjutnya divisi ketiga adalah divisi kesatria yang diisi oleh perwakilan laba-laba, perwakilan Hilhon, Korone, Kudel, Grand Maria, Tia, Rurusi, Stefano, Bulga, Daga, An, dan Ria. Begitulah itu didasarkan pada tingkat pengalaman bertarung mereka. Adapun perwakilan dari laba-laba adalah seekor anak laba-laba kecil yang cukup mematikan. Dia adalah MVP saat penyerangan danjen selatan tempat tinggal para Lamia. Karena dia belum memiliki nama, Hiraku pun kemudian menamainya dengan Makura. Dan adapun Flora tidaklah ikut dalam turnamen karena dia menawarkan diri untuk menjadi tim medis. Hiraku juga tidak ikut karena merasa semuanya akan mengalah jika dia ikut. Arena turnamen pun dibangun di hutan selatan dengan sisi persegi berukuran 30 meter dan tinggi arena hanya 50 cm saja sebab tidak ada yang terluka parah akibat jatuh dari arena. Bangku penonton dibuat menggunakan kayu sederhana yang juga difasilitasi dengan sebuah kantin tentu juga toilet. Begitulah semua persiapan kemudian langsung dikerjakan dan itu berhasil diselesaikan dengan cepat karena semua orang membantu penuh semangat. Festival pun akhirnya akan segera dimulai dan desa Taijo pun mendapatkan tamu tak terduka yang ingin menonton. Di antaranya adalah doram beserta istrinya dan kedua orang tuanya. Kemudian Bisel dan putri Yuri juga datang dengan seorang pria tampan yang nampaknya adalah Raja Iblis itu sendiri. Kakek moyang lulusi juga datang dapat diketahui semua orang dan dia kemudian mengobrol dengan dosu beserta pria tampan dari kerajaan Iblis. Diraku hanyalah mengamati lebih dulu dan menemukan jika pria tampan itu berada di tingkat lebih rendah dari keduanya mengartikan dia yang paling lemah. Enam lamia dari Tanjen Selatan pun juga datang serta ada gulf dari desa hauling beserta tiga manusia binatang bersamanya yang akan ikut dalam turnamen. Begitulah festival berjalan dan pemasalah karena pada dasarnya mereka hanyalah datang untuk menonton saja. Seluruh penduduk pun mendapatkan cuti bersama meski beberapa tetap bekerja karena ada hal yang harus dikerjakan seperti para hilhon dan laba-laba tetap menjaga keamanan juga para oni yang memasak. Tentu Hiraku juga lah bekerja keras dan bagian darinya adalah menyambut para tamu sehingga dia pun juga menyambut sang pria tampan dari kerajaan Iblis yang ternyata benar adalah ayah Yuri yang tidak lain merupakan raja Iblis itu sendiri. Mereka pun bertukar sapa, mengobrol santai seperti biasa dan setelahnya Hiraku juga menyambut kakek Rurusi yang ingin dia menambah anak lagi dengan Rurusi. Kemudian juga tentu menyambut Doshi yang hanya berharap Akuren tidak membawa masalah baginya. Mikael dari desa Sasoto tidaklah hadir mungkin karena ada urusan namun dia tetaplah mengirimkan bar makanan untuk cemilan festival. Dengan begitu pun semuanya berjalan lancar hingga akhirnya waktu turnamen pun telah tiba Hiraku diminta untuk membukanya. Hiraku pun kemudian mengumumkan dibukanya turnamen belah diri desa Taiju dan sepak orang pun bersorak penuh semangat. Suasadanya jelas sangat ramai karena penduduk desa Taiju sendiri jumlahnya ada sangat banyak. Turnamen pun kemudian dibuka dimulai dari divisi rakyat jelata yang dipandu oleh Gran Maria sementara Pak Kades duduk di kursi VIP. Dan untuk beberapa alasan entah mengapa isti Doram dan Kakeru Rusi kemudian membantu memasak namun itu juga tidak menjadi masalah. Gran Maria pun kemudian mengumumkan aturan pertandingan dengan kondisi kekalahan adalah jika bandana di kepala diambil atau terpotong. Jika dikunci dan tidak bisa bangun dalam seluruh detik, keluar arena dan menyerah atau diputuskan wasir tidak bisa lanjut bertarung. Ada juga aturan tambahan seperti peserta hanya boleh membawa maksimal dua senjata yang dipalut kain supaya menghindari luka fatal. Boleh menggunakan sir pelindungan namun membunuh lawan akan didisqualifikasi dan mendapat hukuman. Bahkan pertandingannya diputuskan secara ajak demi menghindari kecurigaan dan begitulah setelahnya pertandingan pertama pun dimulai antara Frau Rem melawan seorang gadis manusia binatang yang disebut saja namanya Sura. Sura pun membuka serangan melesat menyerang Frau Rem dengan dua belatih di tangannya namun ternyata itu hanyalah pengalihan belaka. Dia mengincar kaki Frau Rem dan kemudian menendangnya. Namun sayangnya tendangannya itu terlalu lemah sehingga Frau Rem tetap dapat berdiri kokoh. Sura pun kemudian segera menyelinap ke belakang Frau Rem sangat cepat namun jelas Frau Rem menyadarinya. Dia pun berbalik melesatkan pedangnya begitu juga dengan Sura dan tiba-tiba Haku Rem menyuruh mereka berhenti membuat keduanya sangat terkejut. Entah apa yang terjadi Haku Rem pun kemudian mengumumkan jika Frau Rem lah pemenangnya. Grand Maria pun kemudian memberikan saran kepada Frau Rem untuk berhati-hati ke depannya karena sempat menunjukkan punggung terhadap lawan sementara Hiraku memberikan medali hadiah. Flora pun kemudian segera menyembuhkan Sura yang ternyata terluka terkenal lesatan pedang pada tubuh sampingnya meski bukan luka fatal. Pertandingan pun terus berlanjut setelahnya hingga akhirnya pertarung terbaik dari masing-masing ras bertemu tidak lain adalah antara Frau Rem dan Senna. Frau Rem menggunakan pedang satu tangan dan sihir sedangkan Senna bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit dengan Senna yang terus berusaha menanggap Frau Rem meski terus dihindari. Keduanya memiliki kekuatan yang berimbang dan hasilnya adalah mereka akhirnya keluar dari arena membuat pertandingan berakhir imbang. Keduanya pun tereliminasi namun Hiraku tetap menemui keduanya karena telah bertarung dengan sangat baik terlebih Senna yang agresif itu sangat tak terduga baginya. Biesel dan Putri Yuri pun agak kecewa dengan hasil tersebut sementara Sang Raja Iblis sangat terkejut karena Frau Rem yang tumbuh menjadi lebih kuat. Pertandingan divisi rakyat Jelata pun terus berlanjut setelahnya hingga akhirnya mendapatkan satu pemenang yang entah siapa. Seharusnya pertarungan antara Frau Rem lawan Senna itu bukalah pertarungan final namun begitulah itu tidak disebutkan lagi. Apapun itu, turnamen pun telahnya berlanjut ke divisi prajurit dengan beserta berasal dari rasek Elf, Oni, Kadal, Dwarf, Elf Gunung, manusia binatang dari desa Howling, dan para Lamia dari Dungeon Selatan. Peraturannya mirip dengan divisi rakyat Jelata, hanya saja ada tambahan dua pita di kaki mereka juga menantang kembali diperbolehkan selama diizinkan tim medis. Pertandingan akan dipimpin oleh Lasti menggantikan akuren sedangkan MC-nya pun juga berganti ke Frau Rem karena Green Mania harus mempersiapkan diri pada turnamen divisi kesatria selanjutnya. Pertandingan pun berlangsung cukup cepat karena peserta berikutnya segera masuk ke arena tepat setelah pertandingan sebelumnya selesai. Benar-benar tanpa jeda hingga akhirnya hanya tersisa tujuh peserta saja yang antara lain adalah Dinovan, Yasmin, Gav, dan juga empat Lamia. Keempat Lamia itu sangatlah kuat dan begitulah mereka semua lolos ke babak gelapan besar meski sebenarnya hanyalah ada empat saja perwakilan dari mereka. Mereka menggunakan pedang dan sihir sebagai senjata namun kebanyakan lawan sudah menyerah hanya dengan terlilit ekor mereka. Meskipun begitu juga itu bukala berarti jika mereka tidak terkalahkan. Dinovan berhasil mengalahkan salah satunya di babak gelapan besar karena dia memiliki otot-otot baja untuk menarik ekor mereka ketika terlilit. Namun dia kemudian kalah oleh Yasmin yang sangat kuat dalam pertarungan jarak menengah dengan sihir dan pedang. Begitulah Yasmin masuk ke babak final bertemu dengan Gav dari desa Huling. Dia mengandalkan kecepatan seperti asasin dan dia sebenarnya sempat kalah saat menghadapi seorang kadal namun begitulah karena adanya aturan menantang kembali dia berhasil lolos setelahnya. Apapun itu pertandingan final pun aja dimulai untuk divisi prajurit antara Yasmin melawan Gav. Keduanya memberikan salam dan Gav dengan tegas menyatakan tidak akan mengalah karena datang untuk menang. Lasti pun kemudian mengumumkan dimulainya pertandingan final dan Gav pun kemudian langsung melesat sangat cepat mendekati Yasmin menutup jarak namun Yasmin kemudian langsung mundur. Keduanya sangat memahami kemampuan masing-masing bergerak kejangkauan serang yang lebih menguntungkan. Mereka terus berlalian seperti itu hingga akhirnya secara tak terduga Yasmin melemparkan pedangnya ke atas. Semua orang pun jelas sangat terkejut melihatnya termasuk Gav itu sendiri dan ketika pandangannya itu teralihkan ke pedang yang melayang di udara Yasmin pun kemudian melesat menangkap tangannya. Gerakannya sangatlah cepat dan dia pun kemudian melempar Gav keluar arena. Dengan begitu pun pertandingan divisi prajurit telah berakhir dengan Yasmin sebagai pemenangnya. Gerak pun kemudian memberikan 7 medali sebagai hadiah juara dan kemudian juga memberikan 3 medali kepada Gav, Drone of One, dan keempat Lamia sebagai hadiah delapan besar. Kemudian juga memberikan 1 medali pada peserta yang berhasil memenangkan setidaknya 1 pertandingan sebagai bentuk hadiah. Gerak pun kemudian bertanya untuk apa medali tersebut dan Gerak pun menjelaskan jika itu bisa ditukarkan dengan suatu barang. Dia pun kemudian memikirkannya lebih dulu karena daftar barangnya ada banyak berniat untuk memutuskannya nanti. Selanjutnya turnamen divisi kesatria pun akan segera dimulai setelah istirahat. Semua orang pun mengambil makanan yang disediakan secara gratis dan kebanyakan membawanya ke bangku penonton daripada makan di tempat khusus yang disediakan. Beberapa juga mulai mampuk-mampukan karena hanya peserta yang bertarung saja yang tidak diizinkan. Artinya divisi rakyat jelata dan divisi prajurit sudah diperpulihkan karena pertarungan mereka telah berakhir. Gerak pun kemudian meminta beberapa oni untuk melayani para tamu namun mereka justru mengambil makanan sendiri karena macam makanan yang sangat banyak. Ada pun Rurusi dan Tia ikut serta dalam turnamen divisi kesatria sehingga Tiesel dan Alfred kemudian diurus oleh beberapa payan oni bersama Hiraku menikmati festival bersama. Event utama pun dimulai setelahnya dengan program yang memperkenalkan para peserta lebih dulu. Di antaranya adalah Tia, Rurusi, Kudel, Granmaria, Korone, Ria, An, Daga, Bulga, Stivano, Uno, Makura, Junea, dan Sunea. Semuanya adalah orang-orang terkuat dari masing-masing ras hingga untuk menambah keseruan aturannya pun sedikit berubah. Sistem pita dihapus dan keadaan kekalahannya hanyalah dengan membuat lawan tidak dapat bertarung lagi atau membuat cam menyerah saja. Terbang atau keluar arena diperpulihkan juga semua peserta diperpulihkan membuat senjata apapun tanpa ditutupi kain. Sistem pertandingannya adalah knockout dengan durasi pertandingan maksimal 15 menit saja. Jika lebih dari itu keputusannya akan diberikan pada wasit dan wasit perandingannya adalah kuren dengan MC yang masih sama yaitu Praurem. Semua peserta pun kemudian masuk ke arena untuk mengambil undian nomor dan didapatkan labakan seperti dalam gambar. Total peserta adalah 14 orang sehingga 2 orang yang tidak lain adalah Stefano dan Korone langsung masuk ke babak berikutnya babak 8 besar. Pertandingan pertama adalah antara Tia melawan Gran Maria dan mengetahui itu pun Gran Maria tampak syok berat. Benar saja itu tidak lagi menjadi pertarungan melainkan seperti sebuah intandet di mana Tia menang dalam sekali serangan. Pertandingan kedua adalah antara Rurusi melawan An. Awalnya Hiraku merasa cemas kepada An karena bisa dibilang dia akan bertarung melawan tuannya sendiri namun kecemasannya itu pun menghilang dengan sendirinya setelah melihat aura kemarahan An. Dia tidaklah ragu sama sekali terlihat seperti dia ingin membalas dendam akan sesuatu hal. Pertandingan kedua pun kemudian dimulai dengan abak-abak kuren dan An kemudian langsung mendekati Rurusi yang segera kabur menjauh. Keduanya sama-sama tidak menggunakan senjata sehingga pertarungan lebih kebakuhan tam seringkali terjadi. Tak butuh waktu lama hasil pertandingannya pun terlihat dengan An yang terluka parah. Meskipun begitu juga dia tetaplah tidak menyerah. Di tengah pertarungan dia pun kemudian mendekati Rurusi memintanya untuk setidaknya sedikit merapikan kamarnya sendiri. Dia juga mengingatkannya untuk mengembalikan sesuatu ke tempat semula sembari melayangkan pukulan. Rurusi pun terus membatanya mengatakan jika itu hanya karena ingin menggunakannya lagi sembari menembakkan sihir. Melihat itu pun Hiraku sangat terkejut karena ternyata An juga memiliki batas kesabaran sampai mengeluarkan unek-unek yang dia pendam seperti itu. Dia pun bertekad untuk lebih berhati-hati mengkoreksi diri sendiri. Pertarungan pun terus berlanjut setelahnya hingga akhirnya An tidak dapat melanjutkan pertarungan kehilangan kesadaran. Jelas Rurusi adalah pemenangnya namun kakek Mo yang kemudian membawanya untuk membicarakan gaya hidup. Nampaknya dia akan kena marah dan melihat itu pun Hirakuanya terdiam sedikit cemas saja. Mengesambingkan itu pertandingan ketiga pun dimulai setelahnya antara Junea melawan Kudel. Aku Ren pun kemudian mengumumkan dimulainya pertandingan dan Kudel pun segera terbang tinggi ke langit. Namun secara terduga Junea kemudian melompat dengan menggunakan ekor ularnya yang layaknya pegas. Dia berhasil mencapai Kudel dan kemudian melilit tubuhnya. Junea pun tampak bangga akan keberhasilannya tersebut namun secara tak terduga Kudel berhasil melepaskan diri dengan kekuatannya yang sangat besar. Junea pun sangat terkejut tidak menyangkannya dan Kudel pun kemudian memberitahunya jika itu adalah hasil latihan sehari-harinya. Kudel pun kemudian memutar-mutarkannya hingga kepalanya pusing dan kehilangan kesadaran. Dengan begitu pertarungan pun berakhir dengan dimenangkan oleh Kudel. Pertarungan keempat pun dimulai setelahnya antara Bulga melawan Ria. Bulga ini sendiri adalah pelayan yang dibawa oleh Lasty yang biasanya selalu menggunakan pakaian mat seperti para Oni. Namun entah mengapa kali ini dia mengubah penampilannya mengenakan pakaian butler seperti milik Yasmin. Adapun dia bergabung dalam divisi ekstat Ria adalah atas pemintaannya sendiri dan Hiraku memutuskan untuk menyetujuinya hanya karena dia adalah pelayan dari Lasty yang sangat kuat saja. Apapun itu pertarungan pun dimulai setelahnya. Ria pun kemudian mengeluarkan senjatanya yang berupa panas sementara Bulga menggunakan teknik bayangan. Masing-masing bayangannya itu pun kemudian menyerang dengan teknik yang berbeda-beda dari melempar pisau, sihir, dan pukulan. Taktiknya itu sangatlah luar biasa namun tetap saja Ria berhasil menembak jatuh semuanya bahkan salah satu anak panah menusuk dada Bulga. Hiraku pun panik namun Hakuren sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri pertandingan sama sekali. Benar saja itu semua yang ditembak oleh Ria tidak lain hanyalah bayangan saja. Bulga pun tertawa memuji Ria yang tidak menurunkan penjagaannya sama sekali. Ria pun kemudian menembakkan panah lagi ke arahnya namun Bulga dapat menghindarinya. Dan setelahnya setelah tak terduga dia tiba-tiba muncul tepat di belakang Ria. Ria yang menyadarinya pun kemudian segera berbalik menyiapkan anak panahnya untuk menjadi sangat terkejut karena bayangan Bulga yang sangat banyak sudah mengepungnya dari segala sisi. Totalnya ada sekitar 8 dan Ria pun menjadi panik menyadari kondisinya sementara Bulga tersenyum dan secara tak terduga Ria pun kemudian menyerah. Ria pun kemudian memprotes Bulga yang menggunakan banyak bayangan dan Bulga pun tertawa karena memang sengaja menggunakan 8 bayangan karena tahu Ria akan dapat mengatasi jika hanya 7 saja. Mereka terlihat seperti sudah mengenal satu sama lain. Hiraku pun terkejut tidak menyangka jika Bulga sangatlah kuat meski terus berbeli laku layak jaga disbiasa dan mendengar itu pun seorang Oni ditekaca justru bingung. Oni itu pun bertanya pada Hiraku apakah dia baru tahu mengartikan jika Bulga ternyata memang sudah terkenal sangat kuat. Apapun itu pertandingan kelima pun kemudian dimulai antara Sumeya melawan Uno perwakilan dari Helhon. Dan begitu mereka memasuki arena, para Helhon pun kemudian langsung datang ke bagu penonton untuk menyemangati rekannya. Di sisi lainnya, Sumeya pun tambah ketakutan karena memiliki pengalaman buruk dengan para Helhon yang telah menyerangnya sebelumnya. Meskipun begitu, dia tetaplah tidak menyerah dan dia pun kemudian mengeluarkan senjatanya yang seperti Trisula Dewa Air. Pertandingan pun dimulai dengan abak-abakuren dan Uno pun kemudian melepaskan aura kuat. Penampilannya berupa menjadi agak ganas namun Sumeya sama sekali tidak terkejut seolah sudah pernah melihatnya. Sumeya pun kemudian membuka serangan melesat layaknya ular menggeliat. Dia seperti sedang berenang dalam air. Sumeya pun kemudian menusukan Trisulanya dan pertarungan pun berakhir dengan sangat cepat. Kukuren pun kemudian mengumumkan pemenangnya yang tidak lain adalah Uno yang berhasil menggigit Sumeya. Para Helhon pun meraung terlihat bangga kepada Uno sementara Sumeya pun kemudian meminta maaf pada Sumeya karena telah kalah. Sumeya pun tidak mempermasalahkannya dan dia pun hanya mengajaknya untuk berlatih lebih keras lagi mulai besok. Pertandingan ke-6 pun dimulai setelahnya antara Daga melawan Makura. Daga pun kemudian melesatkan serangan beruntung dengan pedang dan ekor namun Makura berhasil mengidari semuanya dengan gerakan yang sangat gesit dan tubuhnya yang mungil. Para penonton pun sangat antusias melihat pertandingan mereka namun Hiraku sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi karena terlalu cepat. Begitulah orang biasa sedang dapat melihat pergerakan Makura sama sekali dan tiba-tiba saja tubuh Daga sudah terlilit oleh benang. Pertandingan pun berakhir dengan itu dimenangkan oleh Makura. Frau Rem pun kemudian bertanya pada Daga mengapa tidak mencoba menangkapnya saja daripada menyerang membabi buta dan Daga pun menjawab itu karena kecepatan Makura sangat tinggi terlebih kekuatannya juga lebih besar. Benar saja Makura bahkan bisa mengangkatnya dan melihat itu pun Frau Rem cepat mengerti. Pertandingan babak pertama pun berakhir dengan itu dan selanjutnya akan masuk ke babak 8 besar. Pertarungan babak 8 besar akan segera dimulai setelah istirahat sebentar dan selama itu pertarungan pertunjukan pun diadakan antara lasti melawan Hakuren. Pertarungan antara ras terkuat dalam wujud manusianya. Keduanya kemudian saling bersiap di arena dan melihat itu pun seketika Hiraku teringat dengan saat-saat pertama kali mereka datang. Dia takut kalau mereka lepas kendali namun untungnya Dosu mau menjadi wasit dalam pertandingan mereka sehingga Hiraku pun dapat sedikit merasa lega. Dosu pun kemudian mengumumkan dimulainya pertandingan dan seketika itu juga arena pun bergetar. Hakuren melesat menyerang lasti sangat kuat begitu juga sebaliknya lasti menahan serangan darinya. Gerakan keduanya salah cepat bahkan Hiraku nyaris tidak bisa melihat gerakan mereka. Lasti pun melayangkan upper cut dan secara tak terduga itu berhasil. Apakah Hakuren lemah dalam serangan bawah atau mungkin opanya yang besar menggalangi pandangan? Pikir Hiraku terlintas begitu saja. Dan setelah melayangkan upper cut, lasti pun kemudian meninjunya sangat kuat menggetarkan udara kita. Itu jelas merupakan tinjuan sangat kuat menghasilkan ledakan dasyat yang menutupi pandangan. Semua orang pun sangat penasaran karena tidak dapat melihat dengan jelas. Di dalam asap Hakuren yang ternyata tidak terluka sedikit pun kemudian melesat menyerang lasti mengantamkan tinjuan tepat ke wajahnya. Dosu pun kemudian menghentikan mereka mengumumkan berakhir pertandingan dan ketika debu meredah terlihatlah lasti yang terkabar. Hiraku pun cemas jika lasti terluka namun ternyata dia dapat bangkit kembali sangat cepat. Lasti pun mengakui kekalahannya dan begitulah pertandingan dimenangkan oleh Hakuren. Dosu pun kemudian datang memuji mereka berdua yang mampu mengontrol kekuatan dan mendengar itu pun Hiraku jelas sangat terkejut karena pendorokan serangan mereka saja sudah begitu hebatnya. Hiraku pun tidak lagi ingin memikirkannya dan dia pun kemudian memberikan pujian karena keduanya nampak sangat ingin dibilang keren. Dan setelah pertandingan petunjukan tersebut, bapak jelapan besar pun akhirnya dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Stivano melawan Tia. Pada dasarnya adalah pertarungan antara Ras Iblis melawan Malaikat yang biasanya berlawanan sehingga Hiraku pun cemas takut jika keduanya bermusuhan. Namun ternyata pikirannya itu tidak benar keduanya bahkan sudah saling mengenal satu sama lain di mana Stivano dulu pernah diselamatkan oleh Tia. Stivano berdima kasih atas itu namun Tia menyuruhnya untuk tidak perlu memikirkannya memintanya bertarung tanpa ragu. Pertandingan pun dipimpin oleh Akuren dan dia pun kemudian mengumumkan dimulainya pertandingan pertama babak gelapan besar. Taktik yang digunakan Stivano adalah teknik bayangan dan dia pun kemudian langsung menyerang dengan bayangan di bawah kakinya. Melesat ke arah Tia namun dia berhasil menghindarinya. Tia pun kemudian membalas dengan sihir membakar tubuh Stivano dan bayangan di bawah kakinya pun kemudian menutup layaknya bunga. Saat berikutnya ketika itu membuka Stivano sudah lah menghilang. Tia pun nampak terkejut dan tiba-tiba saja Stivano setelah sampai di belakang Tia mencekik lehernya. Stivano pun kemudian menusuk Tia dengan serangan bayangan namun Tia tersenyum menyatakan sayangnya dia lah yang lebih unggul. Sudah benar saja dia mampu menghilangkan bayangan Stivano tersebut. Itu memudar seperti termakan oleh cahaya dan cahaya itu pun kemudian balik menusuk Stivano. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Tia dan Hiraku yang cemas pun segera mendatangi mereka. Dia bertanya pada Stivano apakah tidak apa-apa dan Stivano pun memintanya tenang saja karena luka seperti itu akan cepat pulih. Dia pun menyatakan ketidakterimaannya pada Hiraku apakah tidak mencemaskannya juga sebagai istri tercinta dan Hiraku pun menjawab tentu ia namun kondisi Stivano lebih mencemaskan karena ada tombak di tubuhnya balas Hiraku. Stivano pun berterima kasih atas kekhawatirannya itu dan dia pun kemudian menjelaskan jika serangannya tidak ada yang mengenai trik fatal jadi tidak apa-apa. Sudah benar saja sesaat setelahnya semua luka-luka Stivano menghilang karena regenerasinya yang cukup cepat. Pertandingan kedua pun dimulai setelahnya antara Tia melawan Kudel dan itu berakhir sejap mata dengan Rurusi yang meledakannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar sehingga begitu larurusi menang telak. Pertandingan ketiga babak delapan besar pun dimulai setelahnya antara Burga melawan Uno Sang Hilhon. Seperti dengan pertandingan pertama Burga pun kemudian menggunakan teknik bayangan mau belah dirinya menjadi banyak. Dia mengumpung Uno namun Uno kemudian langsung bergerak sangat cepat mencabik semuanya sekaligus. Burga pun kemudian menciptakan bayangan lebih banyak mengumpung Uno dan akhirnya dia berhasil menangkapnya jatuh. Kekurein pun menghentikan pertarungan mengumumkan jika Burga ala pemenang pertandingan. Meskipun begitu Burga nampak kelelahan sepertinya membagi tubuhnya sangat banyak menguras sangat banyak energi. Di sisi lainnya Uno pun kemudian kembali ke rekan dekanya yang menarik turunkan ekornya terlihat cukup sedih. Apapun itu pertandingan keempat pun dimulai setelahnya antara Makura melawan Korone. Dan begitu pertarungan dimulai Korone pun kemudian langsung terbang ke langit namun sayangnya kakinya tertangkap oleh penang Makura. Makura pun kemudian menariknya jatuh dan kemudian langsung melilit tubuh Korone dengan benang. Pertarungan pun berakhir dengan itu dengan Makura keluar sebagai pemenangnya. Pertandingan babak 8 besar pun telah berakhir dan selanjutnya adalah babak semifinal dengan 4 peserta tersisa adalah Tia, Rurusi, Burga, dan Makura. Setelah istirahat sebentar pertandingan semifinal pertama pun kemudian dimulai antara Tia melawan Rurusi. Suasanya sangat panas penuh permusuhan sehingga melihat itu pun diraku mulai cemas mungkin juga sudah menduganya. Keduanya memang memiliki permusuhan tersendiri di masa lalu sehingga ada sedikit sentimental antara mereka yang membuat keduanya jelas ingin memenangkan pertandingan. Mereka menikmatinya dan apapun itu juga Hakuren pun kemudian mengumumkan dimulainya pertandingan. Keduanya pun kemudian langsung menyerang serantak bertukar tinjuan baku hantam. Keduanya mengajar satu sama lain namun mereka tetaplah saling tersenyum. Sepanjang pertarungan Hiraku terus merasa cemas namun menghentikan mereka juga lah hal mustahil. Baik Tia dan Rurusi pun setelahnya mulai menyerang menggunakan sihir. Tembakan sihir mereka pun menyebar kemana-mana membuat para penonton menjadi panik namun untungnya pelisai Hakuren mampu menahan semuanya yang keluar jalur. Dan setelah saling menembakkan sihir keduanya pun kemudian melasak ke langit saling adu serangan. Aksi kejar-kejaran saling pukul dan saling bertukar sihir terjadi sangat cepat hingga akhirnya terlihatlah Tia yang berdiri tegak sementara Rurusi terjatuh. Dengan begitu pun hasil pertarungannya sudah dipastikan dimenangkan oleh Tia. Rurusi pun kemudian langsung pelari ke arah Hiraku mengadukan Tia yang jahat dan Tia pun kemudian memeluk Hiraku manja. Tia jelas tidak terima kecurangannya itu namun Tia juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Pertandingan kedua semifinal pun dimulai setelahnya antara Makura melawan Bulga. Sayangnya stamina Bulga masihlah terkura setelah pertarungan melawan Uno sehingga tidak dapat menggunakan banyak bayangan dan dengan begitu pertarungan pun cepat selesai dengan Makura yang melilit tubuhnya. Makura mau menangkan pertandingan jadi dia pun lanjut ke babak final bertemu dengan Tia. Sebelum itu Hiraku ingin menentukan juara ketiga lebih dulu namun melihat Bulga yang sudah kehabisan kekuatan nampaknya pertandingan juara ketiga tidak diperlukan lagi pikirnya. Akuren pun setuju dengannya karena jelas Rurusi akan menang. Pertandingan final pun dimulai setelahnya namun sayangnya itu tidaklah lagi menjadi pertandingan yang menarik. Makura langsung menangkap Tia begitu dia ingin terbang. Dia kalah dengan cara yang sama seperti Korone terlilit oleh benang. Begitulah juara divisi Satria dimenangkan oleh Makura dan dia pun kemudian mengangkat salah satu kakinya yang meresponsorakan para penonton. Hiraku pun kemudian memberinya hadiah berupa beberapa medali Makuta kayu dan juga piala. Namun Makuta itu terlalu besar untuk dikenakan Makura yang mungil sehingga Hiraku pun bingung harus diapakan itu. Dan di tengah kebingungannya itu pun Makura kemudian langsung mengambil Makuta meletakkannya di pantat. Setelahnya Hiraku pun memberikan lima medali kepada Tia sebagai juara kedua juga satu medali ke semua peserta serta dua untuk yang mampu memenangkan setidaknya satu pertandingan. Pertandingan itu pun selesai tepat pada malam hari sehingga kebanyakan orang memutuskan untuk beristirahat meskipun tetap ada yang masih melakukan sparing karena tidak puas sehingga arena dilengkapi dengan obor. Dan datangan pun kemudian diajukan dosu kepada sang raja iblis yang langsung memucat karena lawakannya terlalu bagus. Dosu pun kemudian mengobrol santai dengan kakek moyang Rurusi membahas tentang pertandingan turnamen. Mereka sangat menyayangkan karena para peserta tidak mampu menggunakan sihir tanpa rapalan yang mengkonsumsi sedikit lebih energi dan mendengar itu pun Putri Yuri menjadi tertarik. Dia pun meminta untuk diajari dan kakek moyang Rurusi pun kemudian memberikan penjelasan singkat. Di sisi lainnya, Lasti pun kebutuhan mendatangi neneknya untuk meminta saran karena telah kalah lagi oleh Hakuren. Neneknya pun memintanya tenang saja karena semuanya memang perlu proses dan dia pun menjelaskan jika bahkan Doram saja baru bisa menggunakan sihir setelah dia tanda tanya. Doram langsung menghentikannya karena malu dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan tentang pernikahan saudaranya yang bernama Sekiren. Namun itu justru membuat Hakuren tersinggung. Doram pun bertanya bukankah dia sudah melakukannya dengan Pak Kades dan Hakuren pun menjadi malu sendiri karena memang benar. Tidak walut istri Doram pun menggudanya tidak menyaka Hakuren juga bisa malu-malu dan keduanya pun kemudian tertawa bersama-sama. Meskipun begitu, suasananya tetaplah mencekam seolah ada aura permusuhan sehingga Yiraku pun merasakan kecemasan melihat mereka. Di sisi lainnya, Bulga yang sudah pulih kemudian langsung melayani para tamu mengartikan semuanya sudahlah baik-baik saja. Yiraku pun akhir dapat penafas lega menikmati malam festival setelah seharian senam jantung. Begitulah juga semua orang menikmati festival kecuali sang Raja Iblis yang ketakutan karena terus ditatap oleh dosu untuk latih tanding. Begitulah dia terus menolak karena tahu diri tidak akan menang. Malam pun cepat berlalu setelahnya dan di pagi harinya semua orang langsung bersih-bersih meskipun kelelahan. Di siang harinya, para tamu pun kemudian kembali pulang setelah membahas suatu hal yang rumit yang tidak ingin Yiraku campur tangani seperti doram tidak ingin pulang. Putri Yuri ingin mengundang desa Taiju jika nanti mengadakan festival membuat sang Raja Iblis agak kesal karena seharusnya itu kata-katanya. Juga kakek moyang rurusi sebenarnya ingin tinggal lebih lama karena ingin menghabiskan waktu dengan Alfred namun sayangnya dia punya banyak pekerjaan. Begitulah semua orang memiliki pikiran tersendiri meski pada akhirnya mereka tetap kembali pulang karena adanya urusan masing-masing. Para Lamia pun juga perpamitan pulang setelah bangun tidur dan Yiraku kemudian memberikan mereka oleh-oleh untuk para Lamia yang tidak bisa hadir. Sunia pun berterima kasih berdekat akan menang dalam festival berikutnya dan Yiraku pun hanya terdiam karena sebenarnya sudah tidak lagi ingin mengadakannya. Di sisi lain, Gav dan ketiga manusia binatang dari desa Howling tidaklah pulang karena mereka ingin menetap lebih dulu untuk memastikan keamanan terang migran dari desa Howling dan berencana pergi saat ekspedisi dagang di musim gugur. Yiraku pun senang mau tahu itu karena artinya memiliki empat penjantan lain namun ternyata mereka semua sudah menikah bahkan memiliki anak dan oleh karena anaknya itulah juga mereka tinggal sebentar. Melihat itu pun Yiraku jelas kecewa karena tidak mungkin baginya untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Singkat cerita bersih-bersih arena pun akhirnya telah selesai semua orang kembali pada kesibukan normal meski tentu masih meninggalkan beberapa efek seperti beberapa orang menjadi lebih sering berlatih. Dari Yiraku yang penasaran terhadap Yiraku pun kebutuhan bertanya padanya mengapa dia tidak menggunakan teknik-teknik seperti menjadi asap dan menjadi kelelawar seperti yang seringkali ditunjukkan ras vampir. Yiraku belum pernah menunjukkan itu, itu hanyalah pikiran Yiraku saja karena mengingat cerita tentang kekuatan vampir yang seperti itu di kehidupan lama. Yiraku pun membenarkan jika dia memang bisa melakukannya namun itu tidaklah efektif karena menguras banyak energi sehingga lebih cocok digunakan dalam penyusupan saja. Yiraku pun kemudian bertanya lagi bagaimana dengan wujud roli dan Rurusi pun menjelaskan jika itu bukanlah teknik melainkan keadaan khusus saja saat kekurangan energi. Yiraku pun menjadi teringat dengan pertemuan awal saat Rurusi menghisap darahnya dan kemudian bertanya apa masih melakukannya. Rurusi pun menjawab tidak karena sudah punya suami terlihat kesal akan kebutuhan Yiraku dan Yiraku pun tertawa. Dia masih sangat penasaran dengan Rurusi dan dia pun kemudian bertanya lagi bagaimana dengan teknik hipnotis. Rurusi pun bingung karena khusus kata yang tidak pernah di tengah tersebut dan Yiraku menjelaskan itu seperti mengendalikan orang lain. Rurusi pun menjawab bisa melakukannya hanya saja tidak akan berpengaruh pada lawan yang kuat. Yiraku pun kemudian bertanya lagi bagaimana dengan teknik darah seperti membuat senjata dengan darah dan Rurusi pun menjawab mungkin bisa namun akan menyebabkan amnesia. Rurusi pun akhirnya mulai curiga kepada Yiraku karena pandangannya terhadap vampir agak aneh dan luas. Dia pun bertanya padanya apakah itu karena memiliki simpanan vampir lain dan Yiraku pun memintanya tenang saja karena itu hanyalah cerita yang pernah dia dengar saja. Begitu juga setelahnya Yiraku kemudian mendatangi Tia untuk memajukan beberapa pertanyaan tentang kekuatannya. Dia mulai dengan bertanya tentang mengapa tidak menciptakan golem selama turnamen dan dia pun menjawab itu karena gelakannya yang lambat lebih cocok digunakan sebagai umpan juga untuk menghabisi para monster menjijikan. Setelahnya Yiraku pun kemudian juga berbicara dengan An ketika kebetulan bertemu. Namun bukan tentang pertarungan Yiraku hanya bertanya padanya apakah ada gaya hidup yang perlu diubah saja. An pun menjawab tidak ada dan dia dengan cepat menyadari jika itu pasti karena ucapannya pada Rurusi saat turnamen. An pun kemudian menjelaskan jika itu karena Rurusi yang keterlaluan saja tidak pernah mau berubah meski sudah sering dinasihati. Dia pun menegaskan itu bukalah dendam melainkan hanya mencemaskan Alfred dan Tiesel saja takut mereka terpengaruh olehnya. Yiraku pun cepat mengerti dan dia pun kemudian meminta An untuk jangan ragu mengatakannya lain kali. Yiraku pun kemudian tidak pergi namun tiba-tiba An mengetikannya meminta satu hal lagi. Dia ingin memanggil Yiraku sebagai master daripada Pak Kades. Yiraku pun bingung karena An biasanya sudah sering memanggilnya seperti itu dan An pun kemudian menegaskan jika maksudnya adalah ingin memanggilnya master kapan saja dimanapun mulai sekarang. Yiraku yang tidak paham pun meminta waktu berpikir lebih dulu dan kemudian pergi. Dia pun kembali ke kamar dan menemukan Makura yang meletakkan Makota bersetapialanya di ruangannya. Seperti ingin menetipkan sesuatu karena nampaknya tempat tinggalnya tidak aman sehingga menyadari itu pun Yiraku menerimanya dengan baik membantunya meletakkannya di sebuah lemari. Makura pun nampak senang, buidu juga Sabuton ikut senang melihat anaknya. Dan beberapa jam setelahnya Donovan pun kemudian datang ke rumah Yiraku mengajukan permintaan. Dia bertanya apakah punya buah asam jelas karena ingin menambahkan itu ke alkohol untuk menambah bau harum. Begitulah para dwarf ini selalu tidak jauh dari alkohol. Yiraku pun bertanya bukanlah rasanya menjadi tidak enak pada percobaan sebelumnya dan Donovan pun menjawab. Memang benar tapi melihat adanya dua gadis iblis yang menikmatinya saat festival menjadi ingin mengembangkannya lagi. Donovan pun menjelaskan berencana menambahkan madu juga dan Yiraku pun mengizinkannya karena percaya kepadanya akan pengetahuan alkohol para dwarf. Dan setelahnya setiap perwakilan, ras kemudian berkumpul untuk melakukan evaluasi festival di Sataiju. Rabat pun dibuka dengan seorang petugas sipil membacakan laporan resip festival yang menyatakan jika semuanya lancar kecuali tentang tamu tak terduga. Begitulah artinya mereka datang tanpa diundang dan keputusan dimanangkau peserta paralami yang digabungkan itu adalah keputusan mendadak juga karena pada awalnya turnamen hanya dibuka bagi penduduk desa Sataiju saja. Namun semua orang juga tidak mempermasalahkannya karena itu justru lebih bagus dapat menjadi keseruan tersendiri. Sehingga begitulah hasil evaluasinya adalah mungkin kedepannya akan menambah jumlah tamu undangan dan peserta dari desa luar. Memikirkan turnamen, pikiran Hiraku pun tertuju pada Stefano dan Pulga yang memiliki julukan tombak hitam. Dia pun bertanya memangnya siapa mereka itu sebenarnya dan seorang petugas sipil pun kemudian menceritakan kalau dulu memang ada dongeng tentang mereka yang terkenal di kerajaan iblis. Bulu mereka bertarung melawan kerajaan lain di bawah iblis kuci dan mereka berhasil menculik sang putri kerajaan. Singkatnya julukan itu melekat pada mereka karena memang keduanya sangat kuat namun di suatu hari mereka ditindas oleh Doram dan para rasnaga. Cerita tentang Stefano dan Pulga itu tertulis dalam buku dongeng yang sangat panjang. Hiraku pun bertanya-tanya apakah cerita itu diambil dari kisah nyata dan para petugas sipil pun meyakini jika itu benar mengingat nama mereka juga lah sama. Juga kekuatan mereka terbukti sangat kuat dalam turnamen dan fakta dimana mereka menjadi pohon lasti yang seorang rasnaga. Hiraku pun menjadi lebih penasaran kepada mereka namun An kemudian segera menghentikannya karena pembahasannya sudah terlalu keluar jauh. Selanjutnya mereka pun membahas tentang makanan dan merasa jika jenisnya terlalu sedikit untuk disebut sebagai festival. Sehingga kedepannya Hiraku berencana untuk menambah kiosk-kiosk makanan lebih banyak. Memikirkan makanan semua orang pun menjadi bersemangat karena mereka memang suka makan dan banyak ide pun mengalir begitu saja. Hingga akhirnya mereka pun menjadi tertarik untuk membuat permen menggunakan sari buah. Hiraku pun kemudian langsung mencoba membuatnya meminta tolong pada para laba-laba membuat benang untuk digunakan sebagai tempat penggantung bahan. Sari buah itu kemudian dimasukkan ke dalam kaleng setelah ditambahkan gula dan kemudian dipanaskan dalam gantungan benang untuk membuat permen kapas. Namun hasilnya itu gagal dan berjatuhan karena sari buah yang mendidih. Hiraku pun kemudian meminta bantuan Rurusi untuk menggunakan sihir api dan hasilnya adalah sari buah itu pun kemudian muncrat memenuhi wajahnya. Hiraku pun sempat menyerah oleh karenanya namun ekspresi Rurusi menunjukkan hal berbeda. Dia sangat senang karena sari buah itu rasanya sangat tigma seperti sedang makan awan. Sehingga Hiraku berubah pikiran dan perniat untuk mencoba membuat mesin permen kapas. Dan sebelum itu berbagai eksperimen pun kemudian dilakukan untuk membuat permen sembari menunggu alat pembuatan permen kapas jadi. Setelahnya mereka pun masih terus membicarakan makanan dan sebuah ide pun muncul dari kepalaan untuk membuat creepy. Dan setelahnya ide-ide baru pun mengalih deras hingga rapat evaluasi berakhir dengan penuh makanan. Lebih penting lagi semua orang pun kemudian bertekad untuk menang dalam festival berikutnya membuat Hiraku cemas karena jelas tidak ingin mengadakannya lagi. Beberapa waktu pun berlalu setelahnya Hiraku disibukan oleh para Helhon yang laki-laki melahirkan banyak anak. Jumlah mereka sudah tidak terhitung lagi sehingga Hiraku pun mulai cemas memikirkan populasi mereka yang berkembang begitu basat. Dia berharap kedepannya mereka dapat mengontrol diri sendiri dan di saat yang sama juga terlintas untuk mengembangkan wilayah. Dan kemudian berbicara tentang desa baru, pembangunan di sana berjalan cukup lancar meski belum dihuni satupun orang. Tandapun alasannya adalah dikarenakan hutan kematian itu merupakan tempat yang sangat berbahaya sehingga semua orang pun merasa takut secara alami. Hiraku pun kemudian meminta bantuan bisel Dorab dan Mikael dan akhirnya mereka mendapatkan 30 orang yang bersedia. Hiraku pun kemudian langsung menyiapkan satu rumah besar yang setidaknya cukup untuk dihuni 50 orang menyambut mereka. Selanjutnya mereka terus menekut orang dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Totalnya menjadi 200 orang lebih mau pindah entah karena alasan apa mungkin karena sudah mendengar jika desa Taiju memiliki makanan lezat. Jelas Hiraku sangat tergajut mengetahuinya karena mengira tidak akan ada banyak yang tertarik begitu juga bahkan bisel Dorab dan Mikael yang merekrut saja juga tidak menyangka karena sama sekali tidak membangga-banggakan desa Taiju. Beberapa bahkan ada yang sampai mau menyerahkan harta benda untuk pindah meskipun mengetahui desa baru ada di hutan kematian. Bagaimanapun membatalkannya sudah tidak mungkin sehingga Hiraku pun memutuskan untuk menyambut mereka saja menyiapkan beberapa rumah baru. Hiraku pun kemudian mengadakan rapat darurat lebih dulu mengumpulkan semua perwakilan ras. Mereka pun kemudian membicarakan tentang pembangunan desa baru mencari solusi atas masalah yang mungkin terjadi karena cuma pendatang yang di luar perkiraan. Setidaknya mungkin akan ada tiga ras berbeda yaitu ras naga, ras manusia, dan ras iblis. Sehingga oleh karena itu mereka pun kemudian memutuskan untuk membangun dua desa baru supaya menghindari keributan akibat adanya beberapa ras berbeda. Dengan kata lain masing-masing desa akan dihuni oleh satu ras saja. Mereka pun kemudian mulai memikirkan lokasi dua desa baru menimang-nimang baik-buruknya seperti dari segi perairan dan semacamnya. Seusai rapat semua orang pun kemudian langsung bekerja membangun desa baru sangat sibuk. Lokasinya adalah sama seperti rencana awal yaitu sebelah barat 10 km dari desa Taiju dan kemudian dua desa baru akan dibangun di bagian selatan sejauh 10 km masing-masing. Hiraku pun kemudian memberikan nama untuk desa baru dengan desa pertama adalah desa Kawakami, desa kedua adalah desa Kawanaka, dan desa ketiga adalah desa Kawashimo. Setidaknya itu akan digunakan sementara waktu sampai penduduk pendatang menyetujuinya. Begitulah setelahnya berbagai persiapan dilakukan seperti perairan, membuat jalan, toilet, fasilitas umum, rumah, dan lain sebagainya. Tentu di sana juga ada banyak poster yang mungkin pindah dari desa Taiju namun semuanya juga dapat diatasi dengan mudah oleh para Helhon. Dan sama seperti dengan desa Taiju dan desa pertama, kedua desa baru juga dibangun dengan pusat sebuah pohon besar sebagai tanda. Hiraku pun juga membuat kuil patung dewa di kedua desa baru untuk menghormati dewa yang merengkarnasikannya. Singkat cerita, semua persiapan pun akhirnya telah selesai memakan waktu total adalah sekitar 20 hari. Desa ketiga akhirnya diputuskan berjarak 15 km dari desa kedua karena beberapa alasan tertentu. Tentu di sana juga ada banyak monster namun semuanya berakhir menjadi makanan. Begitulah singkatnya, semuanya berjalan lancar hingga akhir-akhir aku mendapatkan kabar dari Ria jika penduduk barunya sudah datang. Gelombang pertama penduduk mendatang desa baru akhirnya telah tiba yang mana mereka adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Doram. Mereka diangkut menggunakan naga sehingga begitulah mereka sampai duluan. Total penduduk baru yang dibawa olehnya adalah 72 orang dan semuanya ternyata merupakan rasmi notur. Sekilas terlihat layaknya manusia biasa namun mereka memiliki tanduk banteng sebagai ciri khas. Hiraku pun kemudian hendak memberi dia pada Doram atas bantuannya karena hakuran dan lasti juga meminta namun Doram menolaknya karena merasa tidak enak membawa begitu banyak orang meski sebenarnya Hiraku juga lah yang memintanya sendiri. Bagaimanapun dia merasa bertanggung jawab oleh karenanya sehingga dia pun berencana tinggal sementara waktu bersama para minotor. Seorang perwakil minotor bernama Gordon pun kemudian memberi salam pada Hiraku menyebutkan detali tentang jumlah para minotor. Pria adalah berjumpa 28 orang dengan 8 masih anak-anak dan ada 29 wanita dengan 15 masih anak-anak. Dan melihatnya dari dekat, Hiraku pun akhirnya menyadari jika kondisi mereka cukuplah memprihatinkan. Para pria diwasa dikatakan sering melakukan pekerjaan kasar namun badan mereka sangat kurus kering berbanding terbalik dengan para anak-anak yang tampak normal mendapatkan nutrisi yang cukup. Hiraku pun berpikir apa itu karena mereka menahan makan demi anak-anak sehingga dia pun kemudian menyuruh semua orang untuk makan lebih dulu di tempat bagas turnamen. Semua minotor pun kemudian mulai mengambil makanannya masing-masing sementara Hiraku pun meminta bantuan Tia, Flora, dan Rurusi untuk mengawasi sebagai tim medis jika ada kejadian tak terduga. Dan selanjutnya Hiraku pun mulai memikirkan tentang seorang yang bertanggung jawab menjaga mereka sekaligus menjadi pemandu desa. Kumiras adalah nama yang terlintas dalam pikiran Hiraku karena dia sebelumnya sudah membantu para manusia binatang desa Huling namun secara tak terduga. Seorang kadal kemudian menawarkan diri menyatakan sudah cukup lama mengenal rasmi notur. Sebut saja namanya Blakey dan dengan begitu pun Hiraku kemudian menyerahkan urusan pemanduan badannya dan kemudian masalah lain pun datang lagi. Benar penduduk desa Tai Jumai malah sudah menyiapkan rumah yang mampu menampung 100 orang di desa baru namun masalahnya itu merupakan rumah yang dibuat untuk manusia. Sedangkan rata-rata tinggi rasmi notur dewasa mencapai 2 meter bahkan beberapa pria mencapai 3 meter. Juga pakaian mereka sangat lusus sehingga Hiraku berpikir untuk membuatkan mereka pakaian baru nantinya. Masalah rumah tidaklah bisa diapapakan lagi karena semuanya sudah sampai sehingga Hiraku pun berpikir mungkin harus meminta mereka tidur di luar lebih dulu untuk renovasi. Namun ada masalah lain lagi karena musim dingin yang akan segera tiba sehingga memikirkan itu rasanya tidak mungkin membiarkan mereka terus berada di luar. Rumah-rumah di desa Tai Jumai juga dibangun untuk ukuran manusia normal sehingga Hiraku pun menjadi bingung. Seorang elf pun kemudian menyarankan bagaimana jika membuat mereka tinggal di dungeon utara saja lebih dulu bila memang renovasi membutuhkan waktu lebih lama karena disana dihuni para raksasa yang juga bertubuh besar. Terlihat seperti saran terbaik sehingga dengan begitu pun Hiraku menyetujuinya karena sudah tidak memiliki pilihan lain. Dia pun kemudian meminta para elf untuk mengurus izin ke para raksasa tentu juga dengan membawa beberapa oleh-oleh sebagai penawaran. Dan selanjutnya Hiraku pun mulai memikirkan tentang makanan yang mulai menipis mengingat para minotur juga tidak membawa apapun. Dia berencana untuk membeli beberapa baan dan alat dari Mikael dan dalam keadaan sulit itu pun seorang elf kemudian datang membawa kabar yang entah baik atau buruk yang mana ternyata kelompok Bisel akhirnya juga sudah datang membawa penduduk baru. Yang dibawa olehnya adalah Rasenotur atau manusia kuda dengan jumlah 71 gadis dan 30 pria sehingga totalnya adalah 104 orang. Uniknya para gadis justru terlihat lebih gagah daripada para pria terlihat seperti sekelompok satria wanita. Dan di tengah-tengah itu Bisel nampak kos-kosan karena ternyata dia menggunakan sir teleportasi untuk membawa semua orang sekaligus. Dia pun kemudian menjelaskan pada Hiraku jika para senator itu memang laksatria yang kabur dari kerajaannya musnah akibat invasi kerajaan Full Heart yang tiba-tiba terjadi. Begitulah tepat ketika Bisel datang perang sutala pecah di sana dan dia pun kemudian membawa semua orang sekaligus ke desa Taichu menyadari kondisinya. Begitulah apa yang terjadi dan setelah menceritakannya Bisel melalui hilang risadaran akibat energinya yang terkuras habis. Hiraku pun kemudian segera meminta seorang kadal merawatnya sementara perwakilan Sinotur pun kemudian mengambil Hiraku. Masing-masing memperkenalkan diri meski Hiraku hanya menyatakan sebagai perwakilan desa Taichu saja dan ada pun senator itu bernama Gruwald. Dia sangat tegas benar-benar seperti seorang kesatria bahkan langsung memarahi Hiraku ketika dia melirik ke arah yang mungkin agak menyimpang. Gruwald pun menyatakan diri sebagai saudara dari kepala kesatria Fiskon B.E.G. yang mungkin seorang Fiskon dari kerajaan iblis. Hiraku jelas tidak mengetahuinya dan dia pun juga tidak terlalu ingin pusing memikirkannya. Kebetulan di saat itu para petugas sipil pun kemudian datang sehingga Hiraku pun menyerahkan para Sinotur itu pada mereka. Rasasi Turua pun kemudian menyambut mereka memberitahu jika tempat inilah yang disarankan oleh B.E.S.E.L. yang mendengar itu pun Gruwald tentang bagaimana nampak tidak terima sepertinya karena mendapatkan wilayah prosok yang jauh dari pusat desa. Seharusnya itu ada di desa kedua yang jaraknya 10 km dari desa pertama. Rasasi pun memintanya untuk jangan berpikir bodoh seperti meminta wilayah lain dan mendengar itu pun Gruwald menjadi sangat marah karena di matanya Rasasi itu hanya seorang gadis biasa kurang ajar. Rasasi pun kemudian hanya memperkenalkan diri menanggapinya dengan santai yang bernama Rasasi Turua, anak kedua dari Tukit Turua dengan anggun yang mana ternyata merupakan ketua fraksi dari Fiskon B.E.G. Singkatnya status ayah Rasasi itu lebihlah tinggi sehingga mengetahui itu pun Gruwald berserta rekan-rekannya pun tidak dapat berkata-kata lagi. Mereka adriapatus secara alami penuh ketakutan. Rasasi pun kemudian meminta Pak Kades untuk menyerahkan saja mereka padanya dan dengan begitu pun masalah terselesaikan. Iraku pun kemudian hanya bertanya pada Rasasi apakah keluarganya baik-baik saja mengingat adanya perang yang terjadi dan Rasasi pun memintanya untuk tenang saja karena berdasarkan laporan itu tidak bertampak pada kerajaan iblis. Rasasi pun setelahnya membuka pembicaraan dengan Gruwald yang langsung memanggilnya dengan Nyonya. Dia sudah sangat patut dalam sekejap dan Rasasi pun menjelaskan keadaannya yang mana dia akan dikirimkan ke desa kedua memintanya untuk jangan memberontak lagi. Gruwald sendiri sudah lama mengetahui itu namun dia tetap tidak terima karena ternyata dia mencemaskan anak-anak. Setidaknya dia ingin anak-anak tetap berada di desa Taiju dan menanggapi itu pun Rasasi kemudian menegaskan jika itu bukanlah hal yang bisa dia putuskan namun harus melalui Pak Kades. Dia pun memberitahunya jika Pak Kades itu adalah orang tertinggi di desa sedangkan diri sendiri hanyalah peringkat rendah. Gruwald pun dengan cepat menyadari bertanya Pak Kades itu orang yang tadi dan Rasasi pun menjawab iya. Jelas saja Gruwald tidak bisa percaya begitu saja karena Turoa merupakan duke peringat atas dan Rasasi pun menegaskan memang itulah kenyataannya. Dia pun kemudian mengajaknya berkeliling desa langsung saja daripada banyak berbicara supaya dapat melihat langsung apa yang ada di dalam desa Taiju yang dipenuhi makhluk kuat. Beralih ke sisi Hiraku yang sudah sampai di rumah seorang elpon kemudian bertanya apakah benar tidak apa-apa membiarkan para sinator yang kasar itu bergabung. Hiraku pun berpikir mungkin karena mereka sedang waspada saja di lingkungan yang baru percaya pada Rasasi. Beralih ke topik lain, para sinator ini sendiri memiliki tubuh yang besar setidaknya bertinggi 2 meter sehingga rumah yang sudah disiapkan juga tidak cocok untuk mereka. Sehingga begitulah sama seperti dengan desa pertama, desa kedua juga memerlukan renovasi. Dan berbicara ke topik lain lagi, Erf itu pun menjadi penasaran tentang mengapa tidak melihat satupun hilhon atau laba-laba. Hiraku pun menjawab jika itu karena Doram dan Biesel memintanya karena dapat membuat ketakutan bagi para pendatang. Elf itu pun cepat mengerti dan tidak lama setelahnya berita darurat pun datang lagi tentang munculnya pendatang baru yang dibawa oleh Mikhail yang sudah sangat dekat. Itu benar-benar baru sesaat setelah Hiraku sampai ke rumah sehingga begitulah dia jelas sangat terkejut meski sebenarnya juga sudah mendukanya. Hiraku pun kemudian menyambut mereka dan ternyata yang datang adalah sekumpulan gadis cantik yang membawa bukel kayu atau seperti potongan kayu berjumlah 40 orang. Perhatian Hiraku lebihlah tertuju pada bukel kayu yang mereka pegang itu karena cukup unik dan dia bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Secara mengejutkan bukel kayu itu pun kemudian berbicara menyatakan diri sebagai perwakilan bernama Igu. Jelas saja Hiraku sangat terkejut mendengarnya dan dia pun kemudian bertanya apakah memang sudah hidup bersama seperti itu dan para gadis pun hanya tersenyum. Seolah mereka hanya berbicara dengan bukel kayu namun ternyata itu juga lah tidak benar. Keduanya sama-sama hidup bahkan bukel kayu itu memiliki jenis kelamin yang tidak lain adalah perempuan. Mereka disebut sebagai rasro kayu atau seperti dryat sedangkan para gadis dipanggil nyinyu dapne. Apapun itu Hiraku pun kemudian menawari mereka untuk makan lebih dulu namun Igu menolak karena tidak ingin banyak merepotkan. Igu pun kemudian hanya meminta area tepuk cahaya yang dekat dengan sumber air saja dan Hiraku pun kemudian membawa mereka ke sebuah ladang. Para nyinyu dapne pun kemudian meletakkan bukel kayu yang mereka bawa ke tanah dan benar saja mereka mulai berakar benar-benar seperti pohon. Begitu juga para nyinyu dapne juga lah merasa nyaman juga terlihat layaknya pohon berbentuk manusia. Para bukel kayu itu pun kemudian ingin tetap tinggal di dekat ladang namun Hiraku langsung memikatinya akan memotong akar jika sampai tumbuh mengganggu tumbuhan di ladang. Para dryat itu sendiri sebenarnya tinggal di wilayah timur yang jauh dari hutan kematian. Mereka punya kemampuan untuk meniru semat tumbuhan namun tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Alhasil mereka seringkali dikencingi bahkan digaruk oleh para pinatang buah secara tidak sengaja bahkan berakhir tertebang menjadi bukel kayu. Perasaan mereka pun mati oleh karena rasa sakit yang diterita sehingga tidak dapat menjadi manusia kembali. Begitulah itu sedikit gisah tentang mereka yang mena artinya nyinyu dapne dan bukel kayu itu nampaknya sebenarnya merupakan ras yang sama yaitu ras dayat hanya saja yang satu dapat menjadi manusia karena tidak menderita sementara yang satunya terus dalam wujud bukel kayu. Beberapa jam kemudian setelah mereka selesai makan, menyerap patah hari dan air, Hiraku pun kemudian mengajak mereka mengobrol santai seperti biasa dan dia pun menemukan jika alasan mereka pindah adalah karena wilayah tempat dulu mereka tinggal sudah dikunduli dan sering telanda banjir. Oleh karena itulah ketika Mikael datang untuk merekut, mereka langsung setuju karena tahu di desa Taiju terdapat banyak buah-buahan. Begitulah mereka langsung bergegas meski bahkan dapat dipandu oleh Mikael yang sedang sibuk memiliki urusan di desa Sasoto. Mendengar cerita mereka itu pun, Hiraku kemudian bertanya mengapa tidak meminta buah-buahan kalau begitu dan Iga pun menjawab jika itu karena buah-buahan bukalah apa yang dia inginkan, melainkan hanya tanahnya saja. Ada buah-buahan artinya tanahnya cukup subur, begitulah setidaknya apa yang dia pikirkan. Iga pun kemudian meminta izin secara resmi untuk pindah ke desa baru dan Hiraku pun menyetujuinya karena mereka juga sudah datang jauh-jauh. Iga pun kemudian mengajukan satu permohonan untuk dibuatkan ladang sebagai tempat tinggal dan mendengar itu pun Hiraku terkejut. Dia bertanya apakah itu artinya mereka tidak ingin tinggal di dalam rumah dan Iga pun menjawab benar karena tanah luar lebih nyaman untuknya yang seorang Dayat. Begitulah rumah yang sudah dibangun untuk desa ketiga menjadi tidak terlalu berguna dan selebihnya tidak ada dampak lain. Hiraku pun kemudian mencari seorang untuk memandu mereka dan terpilihlah seorang manusia binatang bernama Mamu. Dia seperti seorang anak SD namun karena Sena mengatakan dia akan baik-baik saja, Hiraku pun memilih untuk percaya saja kepadanya. Dan kemudian sebelum Mamu mulai memandu, Hiraku pun memanggilnya lebih dulu menitipkan beberapa pertanyaan seperti pekerjaan apa yang ingin mereka lakukan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan serta pakaian atau sesuatu yang tabu untuk keras mereka. Mamu pun menerima perintah dengan santri yang meminta Hiraku menyerahkan saja padanya dan dia pun kemudian pergi. Tentu saja para Hilhon dan Lapa-Lapa masih berjaga diam-diam sehingga keamanannya pun terjamin. Malam pun tiba setelahnya dan Hiraku kemudian mengumpulkan para perwakilan masing-masing ras untuk desa baru beserta pemandu mereka masing-masing. Dan ketika mereka sampai, Gerual pun kemudian langsung meminta waktu Hiraku untuk berbicara sebentar. Hiraku pun menurut Jinya dan ternyata dia kemudian langsung bersujud meminta maaf atas pelakuannya tadi siang. Hiraku pun terkejut karena cara berlututnya yang cukup unik dan dia pun bertanya-tanya tentang bagaimana bisa sikapnya berubah secepat itu. Namun itu juga bukan hal yang perlu dipertanyakan lagi karena jelas terlihat rasasi memegang pepan tulis yang bertuliskan sama persis dengan apa yang dia ucapkan. Hiraku jelas menyadarinya namun dia tetap memilih untuk diam saja sementara Rurusi dan Tia tak bisa menahan tawa. Rapat pun dimulai setelahnya Hiraku mulai membicarakan tentang masalah tempat tinggal. Semuanya masihlah di desa Taiju saat ini dan mereka semuanya tidak masalah untuk tidur di luar. Dan namun meskipun begitu juga Hiraku tetap tidak merasa enak karena mereka membawa anak-anak. Sehingga Hiraku pun kemudian mengosongkan penginapan yang biasanya digunakan para tamu untuk tempat tinggal anak-anak sementara waktu. Kemudian dia berencana menggunakan tiga bangunan kosong untuk tempat tidur sementara bagi orang-orang dewasa namun Donovan segera menatapnya tidak terima karena tiga bangunan itu tidak lain adalah tempat pembuatan alkohol. Hiraku pun akhirnya memilih untuk tidak mencari masalah dengannya lagi dan semua perwakilan ras pun juga tidak mempermasalahkannya. Mengetahui anak-anak sudah aman mereka sudah cukup merasa puas sehingga keluar bahkan tidak masalah jika harus tinggal di kandang kuda atau sapi sementara para triat juga tidak masalah tinggal di luar. Dengan begitu pun masalah tempat tidur sementara berhasil diatasi dengan hasil akhir adalah para minotor dan para sinetor mendirikan tenda di luar sedangkan para triat tinggal di ladang. Setelahnya Hiraku pun juga mempersilahkan para pemandu seperti Blakey, Rasashi, dan Mamu untuk tinggal di rumahnya demi mempermudah para pendatang baru mencari mereka. Begitulah kurang lebih keadaan desa taiju sementara waktu sangatlah ramai karena untuk menyiapkan desa baru masih memerlukan sedikit waktu akibat dibutuhkannya renovasi. Nantinya para minotor akan menempati desa pertama sedangkan para sinetor menempati desa kedua dan para triat menempati desa ketiga. Dan kebetulan di tengah-tengah persiapan itu pun hari panen di desa taiju telah tiba. Hiraku pun kemudian mulai membagi pekerjaan bagi para pendatang baru untuk membantu berpuru dan membantu memanen serta yang lainnya. Hiraku pun kemudian menemui pemandu masing-masing untuk membicarakannya dan dia kemudian mulai dari Blakey. Dan dia pun menemukan jika setengah ras menutur tidak dapat bertarung karena ras mereka memanglah hanya melatih orang-orang yang sudah ditaktirkan menjadi petarung saat baru lahir saja. Dikatakan mereka yang menjadi petarung rata-rata sangatlah kuat dan berbanding terbalik dengan yang tidak berlatih mereka lemah lembut. Meskipun begitu juga, Blakey menilai jika hanyalah Gordon saja yang layak untuk dikirim ke hutan mengartikan jika hanyalah dia yang tumbuh menjadi petarung kuat. Sehingga begitulah yang dikirimkan untuk membantu berpuruannya lah Gordon saja sedangkan yang lainnya mungkin akan membantu masalah pemanenan selagi memikirkan pekerjaan yang cocok. Dan kemudian untuk para senator yang cukup kuat untuk bisa dikirim ke hutan hanya ada tujuh orang saja termasuk ruat. Begitulah tidak hanya jawaban rasasi namun ketika ditanyai oleh Iraku apakah mereka terlatih dia menjawab tidak dan hanya geruat saja lah yang terlatih. Rasasi sendiri belumlah pernah melihat kemampuan mereka secara langsung sehingga begitulah dia juga lah hanya mendengar pernyataan para senator saja. Meskipun begitu selain geruat ada satu senator lain yang dikatakan cukup kuat yang bisa diminta untuk berburu. Iraku pun kemudian memilih untuk tidak buru-buru dan dia ingin berpikir lebih dulu saja. Dan kemudian untuk para driat, Iraku tidak berharap sama sekali karena kerjaan mereka hanyalah bungung saja di bawah sinar matahari. Dan mendengar keluarnya itu pun Mamu yang menjadi pemandu mereka menjadi tidak terima dan dia pun kemudian langsung menjelaskan jika itu tidak benar memberitahu jika para driat khususnya bukel kayu juga dapat menggunakan sihir dan bertarung meski tidak dapat berjalan. Bagaimanapun Mamu percaya mereka akan dapat membantu jika ditempatkan di tempat yang tepat menunggu mangsa datang. Dan begitulah setelah beberapa waktu berpikir, Iraku pun akhirnya menentukan keputusannya. Dia pun mengirim Gordon beserta Gru al dan seorang senator lain untuk membantu berburu di hutan. Para minotor lain membantu mengangkat benis, sedangkan para senator membantu menjirikan tempat tidur sederhana. Dan kemudian untuk para driat, semuanya dikirim ke wilayah sekitar desa kedua untuk menunggu mangsa meski sebenarnya juga tidak terlalu yakin tugas itu akan cocok. Hari pertama tugas pun berlalu dengan cepat dengan hasil yang tidak terduga. Para driat berhasil membawa beberapa buruan yang berbeda dengannya. Gru al dan Gordon terluka saat kembali dengan tangan hampa karena diserang krinji bertanduk yang ternyata cukup tanggur. Begitulah ternyata bahkan mereka tidaklah cocok untuk tugas berburu sehingga Iraku pun harus berpikir lagi tentang tugas yang cocok untuk mereka. Terima kasih telah menonton!